Tuh beneran ini semurnya itu lembut banget lembut banget Enak dendengnya teman-teman berapa Ini pertama kali bikin Karena kemarin enak banget Assalamualaikum selamat datang kembali bareng Tehani Nah teman-teman hari ini hari Minggu Dan aku mau kedatangan tamu lagi teman-teman Kali ini tamunya enggak banyak Cuma dua orang suami istri yaitu Okta dan Padre suaminya Kita itu rencananya mau piknik hari ini Cuma hujan di luar jadi aku suruh mereka datang ke rumah aja Jadi kita makannya di rumah Nah semalam aku udah bikin rendang teman-teman Eh bukan rendang semur Wanginya itu wangi lebaran banget teman-teman beneran Wangi lebaran di Indo itu enak banget Ini rendangnya sudah siap Dan aku juga semalam bikin ini teman-teman Bikin puding nih agar-agar ya bukan puding ya tuh Agar-agar ini agar-agar santan gula merah Tuh agar-agar santan gula merah ini untuk cuci mulutnya Ini aku taruh kembali di kulkas Terus sekarang aku mau ini mau masak pakcoy sama kecap saus Saus kayak gitu teman-teman cepat kok masak kayak gini ya Dan aku juga disana lagi masak nasi Nah sambil nunggu mereka datang kita siapin meja dulu yuk Soalnya masak pakcoy mah mudah teman-teman Aku nggak goreng kerupuk Karena Oktan katanya mau bawa kerupuk sama bakwan jagung Jadi aku cuma bikin rendang semur sama ini aja Terus nanti ada bakwan dia Jadi cukup lah untuk berempat ya Sekarang kita ini teman-teman beresin mejanya dulu Aku ini taplak mejanya Ini meja segini cukup nggak ya berempat Aku kalau aku besarin seperti ini Kayaknya kayaknya kepanjangan ya teman-teman Jadi nggak usah deh Kita cuma berempat kok berlima sama babynya Jadi cukup segini aja Tidak usah aku panjangin mejanya Ini sakut tangannya Dua di sini, dua di kanan, dua di kiri Aku taruh peso, garpu, sendok gitu ya Buat para suami Mungkin mereka nggak mau pakai tangan Kalau aku sama Oktan pasti pakai tangan lah ya Nikmatan pakai tangan teman-teman Ini gelasnya Oke sekarang aku mau prepare untuk masak pak choynya Oh ya teman-teman Kemarin aku habis dari toko Asia Beli timun Indo Tuh lihat tuh Kalau timun Jepang kan hijau semua Kalau timun Indo kan seperti ini ya Ada dua warna gitu Ini tuh harganya 4 biji Harganya 1,60 cent 1 euro, 60 cent 28 ribuan lah ya 29 ribuan 4 biji Nah untuk pak choy ini Aku masaknya ala Chinese teman-teman Mudah banget Nih satu pak choynya aku potong jadi 4 ya Seperti ini Jadi ininya bogolnya itu Jangan dipotong gitu Biar aja seperti ini Biar bagus ya Dan satu bawang putih dicincang kecil-kecil Dan sekarang aku mau bikin ininya Sausnya Aku kasih minyak Secukupnya ya Terus aku tumis bawang putihnya Bismillah Terus aku mau kasih Saus tiram Satu sendok makan ya Sekitaran Habis saus tiramnya juga Seep saus tiramnya juga Teman-teman tuh Dan sekitaran dua sendok makan Soy sauce Sudah matikan aja Apinya ya Jangan lama-lama Nanti sausnya gosong Sudah segini aja teman-teman Terus aku mau kasih minyak wijen Untuk wanginya Dan ini Pasti kasih minyak wijennya Mati dalam keadaan mati ya Apinya ya Biar wanginya tidak hilang Nah ini airnya sudah mau mendidih Aku mau kasih sedikit garam ya Biar nanti pak coynya Tidak hambar Lalu aku masukkan semua pak coynya Bismillahirrohmanirrohim Ini sudah cukup ya Aku matikan apinya Lalu aku mau angkat Langsung Nah setelah itu baru deh kita siramin bumbu yang tadi kita buat Bismillah Ini gini aja pak coy Udah enak banget Ini tuh mantap Boleh dicoba ya resepnya Rasa bau lebaran Di rumahku serasa bau lebaran teman-teman Kasih goreng bawang atasnya Biar tambah mantul Pak coy juga kasih goreng bawang Tamunya sudah mau datang teman-teman Kita bawain ininya ke sana Ini ada sambal dan teri Buat aku sama Oka nanti Tanpa sambal, tanpa teri Hidupku hampa Teman-teman Sang benar enggak? Tanpa sambal, tanpa teri I'm sad No sambal, no fish I'm sad Is it true? Kata si Akang Aku sedih katanya Kalau lihat ini ada di meja Eko Mas Simo nih Udah datang nih tamunya nih Jauh beno Beno-beno Nih tamunya sudah datang teman-teman Nih Oktan bawa kerupuk Terus dia bawa dendeng balado nih Coba Dia kan pernah pesen Pernah beli dendeng balado Di warungnya Mpo Ani Katanya enak banget Terus dia bikin sendiri Pasti enak juga nih Pakai bawang putih gak ini sambalnya? Pakai ya Terus Oktan juga bawa ini nih Bawa Bawaan jagung Bawaan jagung Sekarang kita mulai makan Mau makan Cuma nungguin padrenya Mas Simo Ini dia babynya Baby-baby Baby koilas Baby koilas tuh lihat tuh Cahuragasi Udah ya Udah nanti jadi youtuber terkenal Ini jadi nanti Jadi youtuber terkenal Ini mah gak takut ya Kamu ya Menyusmenya Udahnya Yang ini emang gak Aduh Aduh I will use Bismillah Aduh Murad Bismillahirrahmanirrahim Reco akan Indonesian style Kalau di Indonesia kan suka dialasin gini ya Udah ya Iya Iya Nampak Bego Bravo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Padre, bravo Andrea Dia suka sambal Ma Eh si Anche Andrea Si Un pochino Ma Si 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 Ada terasinya Si 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 eh bravo Padre dia nyicipin sambal terasi lalaban timun bener-bener ini Oktan ngajarinnya kalau Akam non ti piace questa cosa cosa questa roba si proviamo proviamo Bono Endolita kata masya Allah Endolita katanya kalau akan bilangnya enak kan pakai pasta katanya dagingnya gratis nanti bakal yawkan ya ulangnya pun sampai dibekali juga iya cuman nasinya agak ini kata akang enak pisan semurnya katanya beramente lalap timun coel sambal sayang mamam katanya lagi juara makasih tuh beneran ini semurnya itu lembut banget lembut banget ini pertama kali aku bikin semur kalau biasanya aku bikin rendang this one ya yang Thailand ini this one five kilo only for euro 50 in MD mirip tapi iya cuman enggak wangi doang akang mau nambah mau nambah nasi lagi bismillah aku mau nyesipin dendeng baladonya oksan ini pertama kali bikin pasti enak sabonnya nih sabon geprek ya enak dendengnya teman-teman brawa ini pertama kali bikin ini digoreng langsung apa direbus dulu dagingnya itu digoreng langsung soalnya aku pakai sapi muda jagung disini maksua jarang yang manis kita sudah makannya mau makan cuci mulut sekarang aku cuci mulutnya cuman bikin ini teman-teman bikin agar-agar gula merah pading akang nggak suka katanya si akang nggak suka yang kenyal-kenyal yang lembek-lembek kita kita balikkan dulu bismillah wuhh tuh ini cetakan bawa dari Indonesia kemarin udah belah-belah tapi di lem sama akang pakai gelu tapi masih bagus bisa kepakai pisaunya bismillahirrohmanirrohim cobain kenyal-kenyal gimana gitu akang makanya nggak suka karena kenyal enak tuh masih mau aja masih mau aja suka pudingnya manis dingin enak tuh sok kasihin kasihin eko sok lagi angkora uno angkora uno ini papa ini papa pasti panas cara panggila apa ini papa ini panggila si eh eh iyo iyo dove si iyo grazie bello grazie grazie relaxa si relaxa min enak banget grazie ancora questo grazie